Meski belum menyerahkan syarat dukungan ke KPU Makassar, namun Muhammad Ramdan Pumanto yang biasa disapah Dhani Pumanto memastikan Iyah dan timnya telah menyiapkan sekitar 153 ribu dukungan KTP warga dari 15 kecamatan di kota Makassar. Meski siap maju di jalur perseorangan, Muhammad Ramdan Pumanto tetap berharap bisa mendapatkan dukungan dari partai. Kader Partai Nasdem ini yakin Partai Nasdem akan memberikan dukungan bagi kader terbaiknya. Sementara menurutnya Muhammad Ramdan Pumanto maju melalui jalur perseorangan merupakan desakan dari para pendukungnya dan juga trauma dengan pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2018 lalu yang membuat Muhammad Ramdan Pumanto tidak mendapat dukungan dari partai politik. Persorangan ini hanya langkah antisipasi, kalau kita juga tetap mau partai, karena biar bagaimanapun partai ini pemilik, apa namanya, pemilik ruang demokrasi lah, kita kira seperti itu, walaupun pemilik suara itu rakyat. Maka dengan itu nanti kita lihat hasil musawara rakyat seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.